Hai mom, balik lagi dengan aku Marina Kali ini aku mau share resep MPAC tim ayam Ini bisa diberikan untuk bayi mulai umur 9 bulan ya Nanti aku kasih tau tips-tipsnya Selain itu, menu ini pernah diberikan buat anak yang lagi susah makan ya mom Terus pas nyobain menu ini, jadi lahap banget makannya Jadi buat yang anak yang lagi susah makan, yuk cobain menu ini Bahan-bahan yang diperlukan yaitu nasi 120 gram Lalu ada ayam rebus 90 gram Ini ayamnya sudah direbus dan sudah dicincang ya Kalau untuk bayi yang usianya 9 bulan, ayamnya dicincang halus ya Nah kalau yang aku buat ini, udah dicincang kasar Lalu ada wortel 1,5 sendok makan Daun bawang dan daun seledri sedikit aja untuk menambah aroma Dan untuk bumbunya, disini aku pakai 1 siung bawang putih Dan bawang merah yang sudah dihaluskan Nah ini dia yang bikin menu ini spesial Karena disini minyaknya, aku pakai minyak ayam sebanyak 10 ml Atau sekitar 2 sendok teh Jadi nanti nasi timnya jauh lebih enak dan jauh lebih gurih Selanjutnya, ini ada air kaldu Nanti aku pakai secukupnya aja Untuk cara membuatnya Pertama, aku mau tumis bumbunya dulu Ini minyak ayamnya berbusa itu gak apa-apa ya mom Memang seperti itu Setelah harum Masukkan wortel dan aduk-aduk sebentar Setelah wortelnya ini layu Masukkan ayam cincang rebusnya tadi Kalau di rumah ada jahe Boleh banget ditambahkan untuk memasak ya Ini aku tambahkan air kaldu sedikit aja Untuk mematangkan tumisannya Lalu masukkan daun bawang dan seledri Tambahkan juga garam dan 1 sendok teh kecap Kecap boleh dipakai buat MPAC ya mom Nah setelah ini kita masak aja deh sampai matang Setelah tumisan ayamnya matang Kita bisa siapkan panci kukusannya Ini untuk tumisan ayamnya Langsung dimasukkan aja ke dalam wadah Usahakan untuk mengukus itu Kita pakai wadah beling yang tahan panas ya Kalau sudah kita bisa masukkan nasinya Nah ini sedikit aku tekan-tekan nasinya ya Biar nanti pas matang itu bentuknya lebih kokoh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah itu masukkan air kaldu Sampai menutupi nasinya Setelah ini kita tinggal kukus aja Sampai nasi timnya ini matang Terima kasih telah menonton! Oke sekian untuk video kali ini Kalau ada pertanyaan Tanya aja di kolom komentar Dan jangan lupa buat like, subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Semoga bermanfaat!